Ditambah lagi jabatan Bapak ya, kalau bisa Bapak bisa jadi Presiden Republik Indonesia Oke Pak, I love you, salam panjang umur Bapak Binsar Hai, hai buat Bapakku tersayang, Bapak Luhut Binsar Panjaitan ya Menteri segala urusan di negara Republik Indonesia ini ya Menteri segala menteri Bapak sih bagus banget, wibawa banget Entok sebenarnya ngapain sama Bapak, makanya entok speak up ya Pak Tapi ada beberapa hal terakhir-terakhir ini lucu banget Ya Bapak bilang, ini apa, terutama Candi Borobudur dulu Candi Borobudur, kalau naik ke atas 750 ribu Astagfirullahaladzim, la ilaha ilallah Kita tinggal di negara kita sendiri Itu kebudayaan kita sendiri Itu memang kebanggaan negara kita sendiri Tapi kita rumpur ribunya harus bayar Oh my God Ya, kalau memang harus bayar Tapi nggak segitu-gitu ya juga ya Pak ya Kalau entok pribadi, mendingan nggak usah datang Daripada harus bayar 750 ribu ya Kalian lagi nanti mau makannya, masuknya segala macam ya kan Pak Baru kedua, itu ada caption yang paling entok bikin shock banget ya Karena aku susahnya mama-mama Oke, sekarang Bapak menteri segala menteri ya Termasuk dia ngurusin tentang minyak goreng sekarang ya Pak Walaupun sebenarnya itu kayaknya urusan menteri perdagangan seharusnya Tapi nggak apa-apa deh Bapak yang ngapain Namanya Bapak memang Wah, luar biasa banget lah jabatannya di Indonesia ini Tapi ada caption yang bikin entok agak sedikit tersinggung Katanya bikin malu banget kalau Indonesia tetap pakai minyak curah gitu ya Karena hanya Bangladesh dan Indonesia yang pakai minyak curah gitu Seolah-olah emang apa? Soalnya dengan minyak curah Pak Nggak masalah entok besar dari minyak curah Karena memang kita minyak curah itu sangat membantu banget Nggak ada orang mati gara-gara minyak curah Dan nggak apa-apa pakai minyak curah yang penting orang bisa makan Pak gitu Dan itu bukan hal yang memalukan Pak Karena kita belinya bukan dari uang haram Dan kedua Pak Lebih memalukan lagi Kalau negara ini ada di negara lah Negara mana gitu Pak ya Makan uang rakyat Bukan dihukum Bukan tangannya dipotong Kalau di Arab kan dipotong tuh Tapi di Indonesia tidak tuh Malah masa tahanannya dipotong Itu yang buat lebih malu Pak Kalau pakai minyak curah itu nggak malu Pak Karena memang negara kita ya dari dulu hidup dengan minyak curah Dari zaman Masih Soeharto Aku besar dengan minyak curah Ratu entok makan dengan minyak curah Sehat-sehat aja nggak memalukan Pak Karena memang itu enak dipakai Dan itu memang mampu Intinya karena nggak semua orang mau Pakai produk-produk yang ada di mall Yang bermerek Karena juga kadang-kadang di warung adanya minyak curah Itu aja sih Bapak Binsar Panjaitan Ya Bapak Luhut Sehat-sehat Bapak ya Pak Cuman ini anehnya nengok Bapak Jokowi ya Dulu Bapak Jokowi tuh Katanya nggak boleh dirapel-rapel Di banyak satu orang Banyak-banyak jabatannya Tapi sekarang kayaknya Di masa Bapak ini banyak banget loh Satu orang tapi jabatannya gimana gitu Salah satunya Bapak Luhut ini Tapi lepas dari itu Karena entok orang lubis ya Pak Entok lubis Mamaku papan Aku mata asli Gue pensi sama Bapak Semoga Bapak panjang umur Saya selalu merejekinya ya Bapak Binsar Panjaitan Ditambah lagi jabatan Bapak ya Kalau bisa Bapak bisa jadi Presiden Republik Indonesia Oke Pak I love you Salam panjang umur Bapak Binsar Entok Pak Bisnis Bukan politikus Bukan juga orang partai Ya Bapak cantik bareng Terima kasih